Dan gue disini lagi karena gue mau cobain khusus telur dadarnya sama gue mulai menu-menu yang lain barunya Gue udah lapar, ayo kita hajar Gue beli jengkol, terus ada rendang, sama ini nih justru telurnya Gue kesini khusus buat telurnya, telur dadarnya Tapi dia gak digoreng dulu ya Maksudnya sudah ada gitu, jadi gak panas Halo guys, jadi sekarang gue tadi udah beli telurnya, terus rendang, sama jengkol Jadi mari kita coba ya, sebelum makan gue doa dulu Amin, makan Jadi gue khusus kesini lagi, ke nasi kapau ini Buat nyobain si telurnya ini Warna pink banget sih ya Eh apa, kayak orange gitu Cuman sayangnya dia udah gak panas, jadi kayak udah digorengin terus taruh disitu Oke Tadi GoPro gue abis sih baterainya, jadi gue mesti ganti kamera dulu Menurut gue telurnya, ya kayak telur dadar biasa sih Cuman sayangnya dia udah gak panas aja, jadi agak berminyak gitu Ini kalau posisinya baru digoreng, beda lagi rasanya Jadi dia begitu Dia meskipun warnanya orange, tapi rasanya kayak telur dadar aja biasa sih Telurnya itu Rp18.000 Terus jengkolnya Rp18.000, rendangnya Rp20.000 Nasi putih Rp7.000 Tadi gue, ST tawar Rp5.000 Mari kita coba ya Wah gila Tapi dia ngasih jengkolnya banyak banget sih Jadi mari kita coba Ini jengkolnya Jengkol kayak dimasak pedas gitu Kayak biasa aja sih rasanya Cuman dia lembut Gue Bukan tipe orang yang demen makan rendang Jadi kali ini gue mau cobain Karena menurut gue rendang yang enak itu rendang yang sederhana Itu udah paling enak Pedas Terus gurunya tuh gue pas, temennya Jadi gue mau coba dulu Pertama dia warnanya hitam banget Kita coba bumbunya ya Bumbunya pekat Pekat banget sih Coba dagingnya aja kali ya Asin Gimana ngomongnya gue Dia lebih ke asin sama gurih Biasa aja sih bagi gue Terlalu asin ya menurut gue Beda kalo yang Rendangnya sederhana itu Dia lebih ada cenderung pedas gitu kan Pedas asin gitu Jengkolnya itu Pedasnya gak terlalu pedas Cuman Kayak kurang rasa gitu menurut gue Jadi agak-agak tawar gitu Kita pake sambel Kuah rendangnya Sama nasi Udah Rendangnya biasa aja Lembut sih Terus gede Gue ini makan Jem Setengah lima Jadi sepi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aduh, fokusnya lama Bener Masuknya Saya kalau rendang Menurut gue Harus ada rasa pedas Kalau enggak ada rasa pedas Kayak Berat banget gitu Nangka dia empuk Gue demen nih nangka dia Sama kolnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa dia nangkanya empuk banget sih oke guys, gue udah saya makan menurut gue kan, gue kan sering nonton kayak nasi kapawi yang gini ya si telurnya itu menurut gue biasa aja sih oh iya, apa sih? apa sih? refill cuma karena telurnya dia udah dingin jadinya kayak terlalu berminyak gitu kan mungkin kalau posisinya dia baru bikin maksudnya gini dibikin ketika kita request mungkin beda lagi kali ya jadi agak terlalu berminyak dan minyaknya jadi kan ngumpul gitu kan terus kalau jengkolnya biasa aja sih menurut gue apa ya, kayak kurang rasa gitu kurang apa ya dia kayak keliatannya pedes cuman kayak kurang gurih gitu loh kurang berasa kalau si rendangnya karena memang gue bukan apa bukan makanan favorit gue di Padang juga kalau gue beli Padang itu biasanya ayem gitu ya perkedel gitu kan cuman si rendangnya itu menurut gue asin gitu karena gue lebih suka rendangnya dari yang sederhana sih kalau sederhana itu dia ada rasa pedes sama bikin lu nafsu makan gitu kalau ini dia gede empuk ngeresep sampai dalam cuman yang gue rasa itu lebih cenderung ke asinnya gitu loh jadi kalau gue pribadi guenya kurang suka karena gue memang bukan big fan of rendang gitu ya kalau orang bilang gila lu rendang ademen ya emang gue biasa aja sih yang rendang gue mendingan kayaknya ayam bakar pakai perkedel sama telur atau gimana gitu kayaknya kalau ke kesini lagi mendingan gue pesennya yang tambusunya itu deh atau tunjangnya meskipun ada rasa lebih apa ya berat banget santannya cuman kayaknya kalau ke kedai Ciman ini menurut gue mendingan pesennya itu tambusunya sama kikilnya yang tunjangnya gitu lebih enak gitu itu sih menurut gue gitu ya jadi yaudah guys thank you akhirnya gue kesampean makan telur dadarnya gitu ya oke lah maksudnya gue kasihin berapa ya kalau kasihin berapa ya dia sebenarnya simple sih rasanya cuma rasa garam doang sih gue kasihin nilai 7 kali ya 7 lah maksudnya bukan yang gak enak kalau panas pasti enak sayangnya dia udah dingin aja gitu jadi yaudah guys thank you yang udah menonton jangan lupa untuk like komen share dan subscribe juga ya thank you yaudah yaudah yaudah